Intro Beberapa waktu lalu, tim dari program studi bahasa Jerman FKIP Unpati berhasil mewakili Indonesia setelah lolos dalam seleksi nasional yang diadakan oleh Asosiasi Germanistik Indonesia atau AGI untuk mengikuti kegiatan internasional Dutch Camp yang diadakan di Eden Plaza, Indanang, negara Vietnam. Delegasi yang berangkat adalah dosen pendamping, yaitu Dr. Wilma Akihari dan dua orang mahasiswa pro di bahasa Jerman, yaitu Teresia Putri Kinanti dan Kevin Moses Selano. Saat diwawancarai usai kembali ke tanah air, dosen pendamping Dr. Wilma Akihari kepada Patimura TV mengatakan dirinya bersama dua orang mahasiswanya, bangga dapat mewakili Indonesia di dunia internasional, juga dapat mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia, khususnya budaya Maluku, serta meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa Jerman dengan seluruh peserta yang ada di dalam kegiatan tersebut. Perjalanan kami ke Vietnam itu menyenangkannya karena kami bersama-sama bisa mewakili Indonesia, mempromosikan bahasa dan budaya juga, tapi yang pasti adalah kami bisa menggunakan bahasa yang kami pelajari bahasa Jerman untuk berkomunikasi dengan semua peserta yang ada pada International Dutch Camp yang ada di dunia Vietnam. Menjadi peserta terjauh dari negara Vietnam, namun tetap menyenangkan. Ditambah lagi kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan dalam kegiatan tersebut yang diikuti oleh seluruh peserta. Di sana banyak hal yang sangat positif. Untuk kami tim yang dari Indonesia itu, wakil Indonesia saya sebagai dosen pendamping dan juga dua mahasiswa, itu terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran di sana. Jadi untuk mahasiswa ada program tersendiri untuk mereka berdiskusi, dan hasil diskusi itu sebentar mereka dipresentasikan. Dan untuk kami, dosen-dosen pendamping, kami juga diberikan kesempatan untuk diberikan metode di dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga kami pulang bertambah dengan kami. Tim dari Indonesia juga berkesempatan mempresentasikan budaya Maluku, yaitu dengan mempresentasikan budaya Pela Gandong, serta menampilkan tarian khas Maluku. Untuk diketahui, kegiatan DECKAM tersebut berlangsung selama 4 hari, yang diikuti oleh 90 orang peserta yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara, yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Thailand, Laos, dan Indonesia. Di mana setiap harinya, para peserta mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari perkenalan budaya masing-masing negara melalui video, melakukan seminar budaya dan seminar untuk para pelajar dan pengajar, presentasi budaya, presentasi hasil seminar, dan pada hari terakhir, para peserta menerima piagam penghargaan dan berkesempatan mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di negara Vietnam. Robert Sida Balok melaporkan. Tunggu 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 Tung